Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wabadu Masih bersama saya Muhammad Herpan di channel bangwaji.com Kita lanjutin lagi video yang sebelumnya Tentang pemanfaatan aplikasi reference manager ya Menggunakan aplikasi open source yaitu Zotero Nah di dua video sebelumnya Video pertama kita sudah instalasi ya Download dan install kemudian Yang kedua kita sudah integrasi dengan browser Yang ketiga kita akan integrasikan dengan office application ya Caranya gampang banget Jalankan dulu apa namanya Zotero nya ya Oke ikutin saja buka start nya ya Kemudian boleh ke Zotero Ini atau disini sudah saya masukin sini ya Saya masukin yang sini aja deh Oke seperti ini ya Nah syaratnya sebelum Cek cek Ya sebelum di integrasikan Anda harus nginstal dulu ya office nya Entah itu microsoft office atau library office atau yang lain-lain Setahu saya yang didukung baru dua ini ya Sama open office Di install dulu kalau sudah terinstall baru kita lanjut ke sini ya Lanjut ke sini Nah caranya gimana mengintegrasikan nya dengan office application nya Setelah dibuka Zotero nya kita buka ke tools ya Di tools kemudian pilih menu add-ons ya Pilih menu add-ons Nah disini posisinya punya saya dalam keadaan disable dua-duanya Jadi belum terintegrasi ya Sorry Ya nanti kita lihat disini ya Nah ini memang disable Nanti kita coba enable disable kan saja ya Supaya kita bisa lihat gimana Jadi di extension ini Ada dua buah Apa namanya Support untuk Open office Atau library office pertama Dan juga untuk microsoft wood ya Nah Caranya adalah Di enable kan ya Di enable kan ini disable Disable ini Tandanya Kalau seperti ini ya Kalau disable tadi di undo ini Ini tandanya sudah terintegrasi ya Sudah dicoba diintegrasikan oleh Zotero ya Nah kita akan Usahakan ini dulu ya Saya restart dulu Gini biar tampilannya lebih enak ya Nah di add-on tadi ya Tools kemudian add-on Nah ini Nah libre office Ini posisinya dalam keadaan mati nih ya Kalau ini kan aktif nih Nah caranya hidup ini gimana Diklik aja enable Atau lihat dulu more gitu ya Ini posisinya dalam keadaan Posisi disable Jadi tidak ada di dalam Libre Sebagai contoh kita buka Libre nya ya Punya saya Libre office Biar kelihatan tuh Apa namanya Perbedaannya ya Libre office Writer ya Langsung ke writer nya Ini saya buka Nah oke Seperti ini ya Oke Kemudian Disini tadi ya Ini di enable kan Klik enable Nah sudah ya Nah dia minta Restart Apa namanya Dia minta restart Zotero nya Nah ini tinggal tutup aja Karena ini Postinya disable tadi ya Ini ditutup dulu Teng tutup Kemudian buka lagi Ya Zotero Nah kita lihat disini Sudah terintegrasi Atau belum Ya Nah ini posisinya Sudah terintegrasi Kalau seperti ini ya Jadi Apa namanya Ini kalau yang tadi kan Agak redup ya Nah itu tandanya Belum terintegrasi Ini sudah ya Sudah terintegrasi Nah kita lihat Di libre office nya tadi Ini ya Sering tutup aja Ais Aduh soalnya Keorator kembali deh Nah ini adalah Tampilan dari Integrasi Zotero nya Ini ya Ini kelihatan gak nih Ketutupan menu saya ya Geser sini Nah Ini adalah menu Zotero ya Kalau saya klik Tarik ini Ini dilepasin Nah ini Zotero Zotero ini ada beberapa menu Disini menu Di wakil icon ya Ini add atau edit citasi Citation Kemudian ini Add edit bibliography Ini buat bikin Apa namanya Daftar pustaka Yang ini Nge-refresh ya Ini Tanda refresh Kemudian ini Nanti untuk set document preference nya Sebelum kita mengutip itu Kita tentukan dulu Formatnya apa Gitu ya Sedangkan ini untuk unlink citation Jadi melepaskan citasi dari Zotero ya Ini bisa ditarik ke atas Di masukin sini bisa Kayak gini ya Saya taruh disini aja deh Nah gini ya Ini libre office ya Ya teman-teman Kalau yang saya gunakannya tadi adalah Libre office yang ini Nah Kalau dia menggunakan Teman-teman menggunakan office Itu biasanya di menu atas ini ada ya Di menu atas ini kan ada tuh ribbon nya Itu akan muncul Salah satunya disini adalah Zotero Salah satunya akan muncul Zotero Kemudian isinya sama aja dengan ini Sama ya Jadi ada add nya Ada add citasi Ada Bibliography nya Ada refresh Ada apa namanya Set document preference nya juga Ya Nah caranya sama Untuk Mengintegrasikan tadi ya Yaitu melalui ini tadi ya Melalui menu Add on ini tadi Kemudian Kalau posisi sudah disable Itu Ceritanya itu sudah terintegrasi ya Nah Gampang ya caranya Mengintegrasikan nya Nah kemudian Nanti selanjutnya adalah Bagaimana Cara kita Mencari dokumen Kemudian Memasukkannya Oh sorry Sebelum memasukkannya Kita mengelola Mengelola referensi dulu ya Jadi misalnya Membuat folder nya Jatuh Kalau bikin tesis Tesis Misalnya gitu ya Nah dalamnya itu apa Misalnya Apa perlu dipisah-pisah Teori-teorinya Misalnya Dikelompokkan sendiri-sendiri Nanti bikin artikel Misalnya Karena ada Wajib ya Bikin artikel Publikasi Tentang apa tuh Dibikin judulnya Lalu artikelnya Masukin situ semua Misalnya gitu ya Nah Itu nanti kita bahas Di video selanjutnya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan silahkan dibagikan Kepada teman-teman yang lain Mudah-mudahan Itu juga menjadi Manfaat bagi kita Dan amal jarah Untuk kita semuanya ya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax